Terutama masalah hafalan, ternyataannya ada beberapa gerupa kemarin itu pada hari pertama, malam pertama, itu karena tidak kuat hafalan akhirnya pulang tanpa izin. Ini nauti milah, santai mawar, hafalannya itu sebenarnya bacaan-bacaan yang seharian dibaca, itu tiga pengulang saja. Apa curat membek, mirip baga sholat, terus bacaan sholat, niat mudu, niat ayamung itu, tapi bukan hal baru. Tinggal membuka buku, mengingat-ingat kembali yang dulunya pernah ngaji di DPKI, TPA, Madrasa Timia, itu insya Allah gampang. Berarti kuncinya pada penataan niat, diniati tenan. Aku tak boleh ngaji, masalah-masalah itu tak boleh ngaji, bentabah lancar. Bacaan sholat saya bentabah lancar.